Indonesia dikenal sebagai bangsa yang guyup dan komunal. Tapi sekarang, apakah konsep tersebut masih relevan di era di mana kita semakin individualis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perkenalkan program terbaru kami, Direktori. Miniseri yang akan mengunjungi beberapa kota di Indonesia untuk bertemu dengan sosok-sosok yang menggerakkan geliat kreatif di daerah masing-masing. Untuk menemukan karakteristik yang mendefinisikan kita sebagai bangsa hari ini. Mari kita mulai di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Di antara aktivitas kota industri ini, ternyata spirit kolektif masih terjaga. Spirit ini hidup di inisiatif yang dibuat oleh beberapa warga lokal yang eksentrik. Dimulai di tahun 2011, WAF adalah kolektif yang mengangkat budaya jalanan dan mengolahnya menjadi berbagai bentuk proyek seni. Mulai dari instalasi elektronik hingga laboratorium interaktif dalam bentuk mobil fun. Ini adalah Helmi Hardian, salah satu penggagas yang bertanggung jawab atas proyek-proyek WAF. Saya di WAF Lab dari tahun 2011. Fokus dari WAF Lab lebih ke subkultur sama teknologi. Misi kita nggak ada yang sama, tapi kita suka nongkrong bareng, ya akhirnya kita bikin kolektif itu. Pendekatan WAF yang berbasis tongkrongan mengundang sosok-sosok lain untuk bergabung. Salah satunya adalah IPUM. Aku datang, terus mereka cocok, ya udah gabung. Karena berbasis tongkrongan sebenarnya. Ya kalau mengingat untuk orang-orang terhalu bilang, orib itu orub, itu hidup itu untuk berguna. Mungkin itu kita sekarang menjadi visi kita untuk hal seperti itu. Dengan cara kita masing-masing, kita itu pribadi atau ke lingkungan kita. Soalnya kita nggak berbasis untuk hasil, tapi proses. Secara kultur bermasyarakat, kita masih tetap seperti yang dulu. Jadi ada nggaknya kolektif, sebenarnya kita ya kolektif dari dulu. Di Surabaya kolektifnya itu kayak rumput liar. Banyak, tapi nggak dihaikan. Hampir kita itu kayak nggak nyadar bahwa ada kolektif ciri kasih, ngembong. Ngembong, ngembong gini. Maksudnya ngembong itu jalanan, ala kadarnya gitu. Ada kata yang kita percaya itu, mangan saono e, kumpul saena e. Nah, itu sih yang membuat kita itu lebih nyaman gitu loh. Nggak terlalu terkekang untuk hal-hal lain, untuk visi-visi yang malah membuat kita itu runtuh di awal. Dari pergerakan teman-teman Waflap ini, itu mengingatkan saya pada sebuah luluswi Jawa, yaitu tentang kembang telon. Kembang telon itu, kembang artinya bunga, telon itu telu atau tiga. Sehingga kalau digabungin jadi satu, ada mawar yang hidup itu mawarno-warno, kemudian ada kenongo, bisa ngini, bisa ngono, akhirnya kantil. Nah, jadi di warna-warnya dunia, yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam background kita untuk bisa bekerja sama, kita perlu ingat atau kantil, atau perlu punya pegangan. Nah, pegangannya adalah prinsip kita masing-masing yang pasti kita menjunjung tinggi kebersamaan dan cinta damai. Jika fokus Waflap adalah untuk mengangkat budaya jalanan dan mengolah yang menjadi karya, Substitute adalah ruang kreatif yang mengajak publik untuk berkarya. Halo, saya Ratu dari Substitute Makerspace. Saya di sini sebagai director of Substitute Makerspace. Substitute Makerspace itu adalah sebuah ruang karya bersama yang menyediakan akses lebih mudah kepada peralatan dan pengetahuan. Kalau program di sini, kami pertama untuk kelas-kelas ya. Kategorinya ada woodworking, leatherwork, menjahit, sewing, 3D print, dan sekarang juga lumayan banyak upcycling things dari tas plastik atau kresek. Substitute dari pertama, mencoba menjadi makerspace atau sebuah ruang yang inklusi. Inklusifitas pun belum banyak yang tahu apa itu inklusifitas. Sekolah inklusi pun masih minim sekali pun, bahkan ada salah satu teman saya yang gak mau untuk masuk ke sebuah sekolah, tapi karena dia stating inklusif, aduh sayangnya sekolah ini bagus, tapi ada disabilitasnya di dalamnya. Tapi di sisi lain juga kami mencoba menarik teman-teman disabilitasnya untuk pede. Giving them more voice. There's no such thing as voiceless. Benar biar mereka aja yang bicara. Saya tidak ada kapabilitas untuk menjelaskan soal inklusifitas di Surabaya. Mereka pasti lebih butuh ruang untuk berbicara. Kalau kita tarik ke belakang, Surabaya itu adalah kota industri jual-beli, pedagang. Ini kesimpulan saya di saat saya menarik permasalahan Surabaya. Dan kami juga mencoba mendidik teman-teman makers untuk memberikan value terhadap produk mereka. Jadi di luar makerspace, kita mencoba as a bridge, as a connector, seperti itu. Kita membatasi. Maksimal 3 tahun ke depan, kita sudah tidak akan menerima hibah. Kalau ekraf di Surabaya susten, kita percaya kita susten. Harapannya adalah semua teman-teman baik disabilitas maupun non-disabilitas bisa mengakses tempat ini, sehingga semua teman-teman bisa sama rata. Ini masih dalam tahap kita mengedukasi bahwa apa sih makerspace itu? Bisa ngapain aja sih di sini? Bisa bikin apa aja sebenarnya sih? Tergantung masnya mau bikin apa, kayak gitu sih. Kalau punya ide, mau bikin rumah tangga juga bisa. Salah satu contoh nyata bagaimana Guyup hidup dan bahkan menghidupi di Surabaya adalah C2O Library. Sebuah perpustakaan yang dibangun oleh individu dan dikembangkan bersama komunitas. C2O kini berkembang menjadi lebih dari sekedar perpustakaan, tetapi juga ruang kerja bersama bagi individu dan organisasi dari berbagai latar belakang. Perkenalkan, ini Kathleen, individu yang memulai perjalanan C2O. Yang latar belakang saya membangun ini waktu itu karena terasa akses ke perpustakaan dan informasi sangat terbatas. Terus kemudian juga melihat banyak teman-teman dosen itu sebetulnya punya koleksi-koleksi pribadi. Dan biasanya mereka membuka koleksi-koleksi pribadi itu, tapi biasanya dikelola oleh pemilik yang kemudian seringkali mengalami buku hilang dan lain-lain. Bagaimana kalau kemudian koleksinya digabungkan dan kemudian dikelola dengan sistem yang lebih baik dan jam buka yang jelas. Nama saya Anita Sylvia, saya di C2O adalah anggota nomor tujuh dan member awal juga di domisial perempuan. Surabaya atau kota-kota non-Jakarta lainnya penting sekali punya tempat yang macamnya. Kita punya kineruku di Bandung dan C2O di Surabaya. Ini Ayos Purwaji, dindengarkan bagaimana ia memperkenalkan diri. Nama aku Ayos, di C2O aku berposisi sebagai cecungu. Cecungu itu adalah sebutan bagi volunteer yang ada di C2O. Tahun 2010 yang saya ingat masih cukup susah untuk cari ruang alternatif dan jadi kayak rumah kedua saya sebetulnya. Karena ini kayak swaka buat kita-kita para pengangguran kebudayaan. Rahasia dari sustainabilitas C2O aku nggak tahu. Tapi mungkin Tuhan dan Mbak Kathleen. Karena pendiri kami Mbak Kathleen masih punya komitmen terhadap keberadaan ruang ini. Sumber-sumber pendanaan kami ya dari penyewaan ruang, terus abis itu jualan buku, jualan minuman, dan iuran dari membership. Jadi kami masih bisa bertahan tanpa funding dari luar sebetulnya. Buat saya C2O sebelum pindah itu kayak semacam ibu gitu. Yang dia mengayomi banyak entitas kreatif di Surabaya. Jadinya yang dulunya C2O itu membuat acara-acara dan menginisiasi acara sendiri. Hari ini publik udah mulai bisa kayak, oh aku pengen bikin pameran di C2O. Jadi buat saya sih C2O mungkin bentuknya sekarang bukan lagi ibu yang menginisiasi sesuatu atau menumbuhkan sesuatu, tapi lebih sebagai muara yang tempat pertemuan antara banyak titik terjadi di sini gitu. WAV, Substitute, dan C2O Library memiliki cara masing-masing untuk menghidupkan semangat kolektif. Tapi mereka sepertinya satu pemikiran tentang bagaimana spirit kolektif akan terus hidup dan menghidupi di Surabaya. Iklim berkolektif di Surabaya ini akan tetap ada, tapi juga sangat dinamis. Tapi mungkin dia punya satu corak yang akan sangat berbeda sama Jogja, atau Jakarta, atau Bandung sih. Kita tidak harus bergantung pada pemerintah untuk menyelesaikan itu semua. Kita dengan kreatif hubs yang ada, kita bisa hidup dan membantu menyelesaikan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.